Wina Noze Lagunya Final Countdown juga dong Apa kabar ibu? Silahkan duduk It's the Final Countdown Ya aku Eh udah, jangan berlanjut Eh kita kemarin terakhir ketemu sama Rina Noze Beda ya, tiba-tiba Aduh aku seneng banget loh Berarti pasti aku menjadi salah satunya Bagian dari pemikiran kamu ya Mungkin ya, tapi semuanya Semuanya termasuk Semua hal termasuk menjadi pertimbangan kamu untuk kemudian berhijab Oke, cuma kita lihat ini artikel di Rupi Fikasi artikel bunyinya adalah Kekuatan hidayah mantapkan Rina Noze berhijab Ini kan pada saat momen idul ada ya kemarin ya Apa sih momen sekarang Nisa? Kan ada tuh, orang biasanya kan mikir Aduh pengen-pengen-pengen Tapi now, itu apa? Aku banyak nonton video dokter Zakir Naik Terus baca buku Jadi apa yang diceramahkan sama dokter Zakir Naik itu Aku cari kebenerannya gitu Apa sih yang kamu paling ingat dan itu yang memantahkan kamu? Banyak sih, banyak hal Jadi aku pertamanya itu Keinginan untuk berhijabnya kan udah lama Kagok eh Keinginan berhijabnya itu sebetulnya udah lama kan Sekitar mungkin ada tiga tahunan yang lalu gitu udah ada Karena dalam setiap bulan Ramadhan kan aku ada satu acara religi yang pakai hijab kan Itu orang-orang pada ngomong banyak yang protes gitu Kenapa cuma pakai di itu aja terus dijadikan mainan katanya Cuma untuk acara terus nanti dibuka lagi Itu bukan ini tau apa Pokoknya dibully Setiap kali bulan Ramadhan aku dibully Itu pun termasuk salah satu Apa ya Yang mempengaruhi gitu Yang mempengaruhi keinginan untuk berhijab Nah tapi Masih banyak pertanyaan Apa pertanyaan salah satunya? Kenapa? Harus berhijab tuh kenapa? Ya udah yang penting Saya berkelakuan baik Sopan Pakai bajunya tertutup aja Tapi gak usah pakai kerudung gitu Yang penting udah kan itu Baik gitu Jadi apa yang buat kamu akhirnya? Oke Pakai kerudung Ternyata jawabannya memang ada Suruh perintah untuk menutup kepala itu Bukan hanya di Islam aja ternyata Di semua agama pun juga sama Nah terus aku cari nih apa alesan-alesannya gitu Sebenernya kalau diceritain panjang ya Dari mulai sejarah tentang perempuan Tapi apa yang kena banget di kamu tuh yang mana? Itu karena jawaban aku Eh pertanyaan aku terjawab Kan tadinya gak usah lah Gak usah berjil Jadi apa yang kamu-kamu teresapi adalah Apakah ini sebuah keharusan Memang perintah di semua agama ada Atau ada sesuatu yang memang Menyentil sekali ke dalam kehidupan kamu? Ini yang bikin aku sadar Sadar akhirnya Bahwa ini memang-memang-memang perintah Nah tadinya Aku udah tau itu perintah Tapi kayaknya gak masuk akal deh Gitu Setelah tau jawabannya Baru aku memantapkan untuk pakai Nah ini ada beberapa juga artikel-artikel Setelah menggunakan hijab ya Dengan nama Allah Kekuatan hidayah memulai kembali Tidak terlambat Pengalaman kepahitan Kebahagiaan Kemarahan Kesedihan Kesenangan Kebenaran Kesalahan dosa Doa Pencarian Rasa syukur Aduh banyak sekali ya Ini ada banyak sekali yang dia alami Nah tapi yang ingin saya tanyakan Setelah mengenakan hijab ini Rina juga banyak sekali membalas Komen-komen dari orang yang mengomentari Apa yang membuat kamu merasa perlu Untuk memberikan jawaban kepada komentar-komentar itu Selain berikut ini Jangan kemana Tetap di Rumpi Nah Tepuk tangan lagi dong Oke kemarin bersama Lady Gaggan Nose Ini masih ada itu tadi pertanyaannya Cuma kita lihat ini ada artikelnya ya Jadi Rina Nose itu Kalau kita lihat di Instagram Jadi semakin rajin loh Dijawab-jawabin Komen-komen dari netizen gitu ya Kita mau tanya sekarang Mereka kamu jawabin itu adalah Kamu sedang dalam keadaan apa Rina? Lagi dalam keadaan nyantai Nyantai ya Terus kamu jadi lupa baca-baca gitu Biasanya komentar seperti apa sih Yang kamu balesin? Macem-macem Pokoknya yang kira-kira Kalau misalnya komentar-komentarnya Kan rata-rata sama tuh Kadang-kadang suka ada beberapa yang Agak kata-katanya Wah agak menarik nih Menarik tuh gimana maksudnya? Apa aja misalnya Ada yang nyinyir Ada Itu menurut kamu menarik ya Menarik gitu menarik Menarik untuk dibalas tuh Menarik Pokoknya yang gitu-gitu Terus ada yang Misalnya dia memuji Tapi kata-katanya tuh beda dari Misalnya pujiannya tuh ada Bersayap gitu maksudnya pujiannya? Enggak sih bukan sih Maksudnya pujiannya tuh ada sastranya gitu Kata-katanya gitu Itu menarik gitu Kan kalau yang lain kan Misalnya komentarnya yaudah Lompang-lompang Eh cantik banget Eh bagus Eh makasih Makasih loh Yang gitu-gitu udah biasa-biasa aja gitu Kamu membalas itu tujuannya adalah untuk Membalas itu menjawab Apa yang mereka tanya kan Itu penting buat kamu untuk kamu jawab Menurut aku penting Maksudnya supaya mereka tahu aja gitu Jadi aku tuh kadang-kadang si Instagram ini Akhir-akhir ini jadi kayak buat forum diskusi Nanti kan yang lain pada ngebalas nih Mereka keluar deh dengan pengetahuan-pengetahuannya Dibalasin semua Jadi bukan cuma kamu yang menjawab tapi yang lain pun ikut Jadi kayak forum diskusi aja Jadi ini berpengaruh terhadap jumlah komen di foto-foto kamu di Instagram Jadi bertambah Banyak Endorsan bertambah juga gak sih? Ada Ini gak nambah Masih segitu-gitu aja Ada beda harga endorsan dari sejak sebelum dan sesudah Gak mikir kesitu Masih yang sama-sama aja Ini bertanya perubahan Apakah biasanya kadang-kadang ada sesuatu juga yang berubah Oke ini ada artikel yang berikut ini juga menarik untuk kita bahas Ini adalah artikel yang menarik kalau menurut saya Bunyinya adalah Sama-sama alami ini Rina Nosi akui jadi berempati pada Marsyanda Mengalami apa? Apa sih? Maksudnya mengalami pergolakan batin Dia pun Marsyanda pun pasti mengalami Kamu mengalami pergolakan batin juga? Iya lah Semua orang pasti mengalami pergolakan batin cuman Kalau kamu Kamu apa yang menjadi pergolakan batin kamu? Banyak lah Kan ibaratnya gini Permasalahan yang kita hadapi itu di dalam hidup Tuh kan banyak banget gitu Nah tergantung kita caranya apa pengen mau menikmati itu dan terpuruk Nggak nggak kalau kamu pergolatannya apa soal apa dan apa nih? Ya banyak itu macem-macem Contohnya salah satunya Ada nggak ketakutan kalau pakai ini nanti rejeki berkurang gitu nggak? Masalah rejeki juga Komentar orang? Komentar orang iya Komentar orang apa yang paling membuat kamu Aduh ini nanti dibilang ikut tren kah? Ada komentar orang yang bilang aku ini hijab ikut tren-tren dari mana? Maksudnya kan ini udah jelas-jelas murni perintah Allah gitu Nah terus ada lagi yang komennya macam-macam Sama misalnya masalah-masalah aku banyak banget Ada masalah percintaannya ada, kesedihannya ada, keluarganya ada, masalah pekerjaan dengan teman, dengan lingkungan semua itu jadi Menyadarkan aku sampai akhirnya aku berpikir gini Oke ini saya udah dapet apa yang saya mau Terus tujuan aku hidup ini apa ya sebenernya gitu Sampai udah pada pikiran ke situ Terus aku mikir gini Oke aku sekarang punya rumah Ini lagi pengen punya rumah baru Terus nanti udah punya pengen rumah baru Ntar pengen rumahnya diginiin lagi Abis itu aku punya ah pengen ganti mobil Ntar udah ganti mobilnya aduh pengen yang baru lagi Aduh pengen yang lebih bagus lagi Terus buat apa gitu aku mikir gitu Terus buat apa ya Terus sementara aku ngejar ke situnya terus Lama ini berusaha untuk duniawinya Sementara aku jauh sama Allah gitu Terus aku gini Loh kok terus ngapain aku ya ini ya gitu Akhirnya itu yang menyadarkan aku gitu Akhirnya aku baca-baca buku agama semua segala Jadi kamu menyamakan ini adalah tentang kegalawannya Iya itu pasti Marci Anda pun mengalami hal-hal kayak gitu gitu Sampai dia memutuskan untuk berhijab Kemudian dia melepas hijab lagi Itu pasti ada Ada pergulatan Iya pasti ada pemikiran Pertimbangan yang berat gitu Berat ini buat kamu pasti 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 berat Apa komentar Fahlul Razi ketika? Sebelum aku hijab pun udah sering Jadi aku tuh kalau sama dia tuh ngobrol tuh bisa tentang apapun ya Bisa tentang agama Bisa tentang apa aja pokoknya segala macem Nah termasuk hijab juga Pernah kita obrolin Jadi pas aku udah berhijab Dia udah kayak udah gak aneh lagi gitu Karena kita udah sering ngobrolin itu Terus ya komentarnya apa? Oh nice Bagus Kata dia gitu Cuma gitu aja? Iya maksudnya yaudah Itu sih bakal bagus banget kata dia gitu Karena seorang komedian Yang kamu bisa begitu-begini-begitu-begini Tiba-tiba kamu pake hijab Oh itu kayaknya akan bagus katanya sih waktu itu Katanya waktu itu ya Sekarang kita mau tanya kalau waktu ini gimana Langsung kita panggil aja orangnya ya Teman-teman hidup Fahlul Razi Halo Baik Apa kabar? Silahkan masuk Silahkan duduk ya Ya boleh gak apa-apa duduknya masih dompet-dempetan Nah disini aja nih lagi menangkut ya Tempat-tempat Apa kabar Fahlul? Alhamdulillah baik Kamu melihat perubahan Rina Rosi ini gimana? Betul kakak kamu kayaknya udah ini bukan sesuatu yang kita udah sering diperbincangkan? Udah pun diperbincangkan dia yang dia pengen berhijab Dan apa berkali-kali pun sudah kita obrolkan bersama Lebih cantik gak dia berhijab? Kalau dulu pun cantik Udah Udah ya Udah ya Pintar banget jawabannya 100 untuk Fahlul Razi Lalu kan kan dia cantik dan terus Udah semakin ini ya semakin berkilau-kilau gak sih? Kamu melihat dia semakin berpedar-pedar gitu Makeup aja kali ya Tapi ini menurut aku ya ada tambahan layer aja Dan menurut aku layer daripada jebabnya Dan apabila ada tambahan layernya dia Ya sikapnya Sikapnya terbuka Sikapnya sabar Optimis Optimis Belum ada yang berubah juga di dalam hubungan kalian? Ada gak yang berubah? Pasti ada Kalau gak ada gak begini kan? Di dalam manusia memang bisa berubah kok Bisa berubah kok Oh Bisa berubah setiap saat Tapi perubahan Rina ini menjadikan Fahlul Razi menjadi lebih apa? Lebih ikhlas juga Melihat perubahan ini lebih bahagia dan pengen dia bahagia Apapun bentuk kebahagiaan itu asal dia bahagia itu aja Aku bengong ya Gak bisa final countdown ya Lagu kamu aja juga membuat aku bingung Jika kekuatan cinta tak bisa Saya bisa berubah setiap lagi Rufi ya Sikrat Oke sekarang kan hidup ini pilihan dan hidup ini kadang-kadang juga berandai Kalau aku begini gimana ya? Kalau aku begitu gimana ya? Sekarang kita mau ajak mereka untuk rumpi Andai Andai Bener deh rambutku mirip banget kayak rambutnya Mbak Sandi Jangan dulu ya Cuman nyasaknya kurang tinggi Raksanya kurang tinggi Kamu tau gak Mbak Sandi dulu tuh Oh tadi Sekarang kita andai-andai aja deh Oke ya buat ke Buat kalian berdua ya Andai 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 Rina Nose Kamu terjebak di dalam list selama 30 menit Sama salah satu mantan kamu Wow Coba Pak Nur Rasi kenapa begini-begini doang kayak naik baja ya Tertawa Kamu ngapain? Apa yang akan kamu lakukan 30 menit terjebak bersama mantan? Aku terjebak di dalam list selama 30 menit bersama dengan mantan Mantannya bukan yang ini Eh ini mantan apa? Aku mau ngapain ya Ngobrol Oh ngobrol? Jangan Terus ngapain Kalau ngobrol tuh kebanyakan oksigen Jadi oksigen Oh iya Jadi lebih Diam aja Saran ilmi atau saran semburu sebetulnya? Enggak Sarannya gini-gini aja Oh iya Oh ada begininya ya Mobile phone kamu di mana? Ini bisa aja teks orang ya Sekarang anda-anda lagi Anda-anda buat kalian berdua ya Kalau misalnya kalian Kalian ini diajakin Bang Ipul untuk nge-vlog bareng dari rutan Kamu akan apa? Nge-vlog itu apa? Nge-vlog itu bikin ini video blogging Oh Oh yang Kan Bang Ipul punya vlog loh Oh vlog? Iya iya blog masih dalam video Dari? Gimana maksudnya? Dari rutan kan di rutan Dia tuh punya vlog loh Video blog Bang Ipul Oh Kalau kamu diajak nge-vlog bareng Bang Ipul gimana? Ya gak apa-apa bikin aja Bikin aja ya? Ada ide bikinnya kayak gimana? Aku mau bikin Kita lagi bikin konser dangdutan Oh oke Nge-vlog sama Bang Ipul Di mana? Di rutan Di rutan Aktivitinya apa disana? Kamu ingin meliput aktivitinya dia disana? Seru tau Seru ya? Iya Seru aku tuh udah kesana Oh udah kesana ya? Udah berapa kali Udah Tapi kamu belum tau kan Kalau Bang Ipul nge-vlog juga? Enggak Oh gak tau? Enggak tau Ini baru aja Baru Yang nyampe sana tuh Yang banyak omong kan aku Tunggu Tunggu Eh Bang Ipul masih banyak nyanyi gak? Masih banyak nyanyi Oke berikutnya Andai-andai Andai Pak Rurasi punya pacar baru Dan pacarnya gak suka sama kamu Rina Kamu akan Ya gak apa-apa Karena aku juga belum tentu suka sama dia Dia punya pacar Pacarnya dia gak suka sama gue Dan terus masalah gue Oke pertanyaan yang sama buat Pak Rurasi Soalan itu gak penting ya Soalan gak penting sebenarnya Kalau kamu sekarang Rina punya pacar Terus pacarnya tuh gak suka Kalau Rina tuh deket-deket sama kamu Kamu akan Hah? Misalnya Rina punya pacarnya 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 gak suka Rina deket-deket sama aku Dia deket-deket sama kamu Itu Rina yang handle lah Bukan aku Iya Rina aja yang mau deket-deket Gimana? Rina aja yang mau deket-deket Sama-sama maksudnya deket-deket begitu ya Oh iya Rina aja Kamu sih pasrah aja ya Sebenernya harus balikin lagi ke pasangan Jadi misalnya ada yang selingkuh gitu Misalnya cewek sama celok Cowoknya selingkuh Yang disalahin Jangan orang ketiganya Ya cowoknya ya Kenapa lu mau? Gitu Oh iya Betul-betul Cucu gak ya Kalau ada Andai-andai lagi Andai-andai Kalian punya pacar baru Oh iya ini sama Sudah ditanya ya Kalau kamu punya pacar baru nih Kalian punya pacar baru Ada pacar baru Kamu akan menjelaskan Kedekatan kamu dengan Satu sama lain ini Sebagai Aku masih selalu gitu Setiap Pokoknya setiap perhubungan Ada hubungan apa Selalu menjelaskan semua Jujur Pokoknya Apa adanya Mau-mau dia terima Mau enggak Pokoknya aku jujur Kalau dia gak terima gimana? Yaudah berarti Gak bisa gitu Oh oke Kalau kamu gak faru Apakah begitu juga? Dia ambil mikir loh Aku tuh mendengar Karena aku setuju Dengan pendapatnya Karena daripada awal pun Dia ngobrol begitu Dengan aku Jujur banget Jujur Kalau misalnya dia mau terima Yaudah Kalau enggak ya Udah Kalian sama ya Kenapa gak jodoh juga Ya begitulah kita beda Iya Tapi kan iya Gak tau ya Aku seneng liatnya ya Gak tau apa nih Maksudnya gak tau Kalau tiba-tiba ntar jodoh Iya betul Kita mana pernah tau Kita gak pernah tau Mungkin Kak Ros Lebih tau kali Dia lebih awal tau kali Aku tuh yakin Akan kekuatan Keinginan Dan pikiran Dan cita-cita ya Kalau kita inginnya itu Maka ya Seluruh semesta Akan mendukung kita Ke arah yang kita Amin Ya bener kan Jadi kalian maunya apa Kak Ros Kamu maunya apa Di dalam dream kamu apa Maunya berjalan begini Baik-baik aja Apapun ke depannya itu Kita serahkan Kepada Tuhan Kepada Allah aja deh Kamu berharap Tuhan akan menentukan kamu Ke jalan yang Iya Kemana Ke kanan Ke kiri Ke depan Ke belakang Ini kamu bener-bener pasrah aja Gak tau kemana Pasrah aja gitu Dan Rina pun pasrah juga Sebenernya Iya emang Aku pasrah juga Aku pasrah Tapi sekarang aku lagi lebih ke fokus Memperbaiki diri Iya memperbaiki diri Kita masih akan kembali ke pasangan ini Beduanya Kita akan terlambat Lagunya selain berikut ini Jangan kepadamu Tetap di rubi Mereka 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 Terima kasih telah menonton!